Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali melakukan operasi pasar minyak goreng melalui dinas perindustrian dan ketenaga kerjaan Bojonegoro. Operasi pasar minyak goreng dilakukan di pasar wisata Bojonegoro. Pada operasi pasar minyak goreng tersebut diperuntukkan bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM. Sekitar 80 IKM terlihat sangat antusias dengan adanya operasi pasar sambil menggunakan rombong, mobil pickup, dan mobil pribadi. Mereka mengantri untuk mendapatkan minyak goreng kemasan sejak pagi. Sebanyak 6.012 liter minyak goreng didistribusikan pada IKM dengan persyaratan membawa nomor izin berusaha atau NIB dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Para pelaku IKM di Bojonegoro mendapatkan minyak goreng kemasan sesuai kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yakni Rp13.500 per liternya. Untuk para IKM, UMKM yang apa dengan harga yang apa ya maksudnya enggak enggak tinggi gitu loh maksudnya. Ibu sudah antri sejak kapan ke sini untuk mendapatkan minyak goreng? Antri dari pagi, cuma kan sudah ngelis gitu. Ini untuk pembeliannya sendiri dibatasi atau tidak? Ya sesuai dengan kebutuhan para IKM-nya satu hari itu berapa liter kan untuk dua pekan. Kemudian atas izin dan arahan dari Bupati Bojonegoro, kami juga kebetulan membina teman-teman IKM, pelaku IKM, pelaku industri kecil menengah atau pengrajin olahan makanan yang bahan dukungnya ada minyak gorengnya. Tentunya mereka juga terdampak apabila mereka juga harus membeli daya lagu yang tinggi. Sehingga atas arahan beliau, petunjuk beliau akhirnya kami berkoordinasi dengan teman-teman dinas perintek Provinsi Jawa Timur Terkait dengan perusahaan industri minyak yang bisa mendistribusikan bagi pelaku IKM. Alhamdulillah memang ada perusahaan industri di wilayah Jawa Timur ini yang memang diperlukan bagi IKM. Sehingga pagi ini ada sekitar 80 IKM yang mendapatkan minyak goreng ini dengan harga sesuai dengan HIT. Karena ini adalah minyak goreng dalam kepasan sederhana, HIT-nya adalah Rp3.500. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan agar pelaku IKM mendapatkan minyak goreng sesuai kebutuhan mereka dan mereka tetap bisa berkelihat dalam usahanya masing-masing. Selain itu, bagi para pelaku IKM yang menggunakan minyak goreng dan belum mendapatkan minyak murah agar segera berkomunikasi dengan Disperinagar.